Halo, good morning everyone. How are you today? I hope you all are fine and always happy. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama Miss Febri. Dan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang keempat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Lord Jesus, we say thank you for your blessing in our life. Thank you for your love and everything. Now we want to study. Please help us to understand what we learn today. We pray in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, kita menyanyi dulu ya. Judul lagunya adalah Will You Show Me A Pencil? Will you show me a pencil? A pencil, a pencil. Will you show me a pencil? It is in the glass. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semuanya tetap semangat ya! Sekarang kita mau lanjut ya! Oke! Semuanya say a chant! Say a chant! Oke! Nomor pertama Oke! Minggu lalu kita sudah belajar tentang colors ya! Colors adalah warna! Sekarang, ini semua tanya nih red! Red artinya merah! Merah! Ya, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang chair ya! Chair! Chair artinya kursi! Yes! Jadi, red chair artinya kursi yang berwarna merah! Red chair artinya kursi yang berwarna merah! Red chair! Red chair! Oke! Next! Ya! Blue desk! Blue desk! Oke! Blue artinya... Biru! Sedangkan desk artinya... Meja! 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 Meja belajar ya! Jadi, blue desk artinya meja belajar yang berwarna biru! Blue desk! Blue desk artinya meja belajar yang berwarna biru! Oke! Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang... Buk! Buk artinya... Buku! Yes! Jadi, red book! Red book! Red book! Jadi, red book artinya... Buku yang berwarna merah! Oke! Buku yang berwarna merah! Red book! Oke! Oke! Back! Back! Ya! Minggu lalu kita juga sudah belajar! Apa itu back? Ya! Back artinya... Tas! Ya! Back artinya... Tas! Ya! Blue artinya... Biru! Blue back! Ya! Blue back! Jadi, blue back! Blue back! Artinya... Tas yang berwarna biru! Oke! Next! In my class! 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 Di dalam... In my class! Ya! Semua bisa ya! Oke! Red chair! Blue back! Red book! Blue back! In my class! Ya! Oke! Sekarang... Silahkan... Anak-anak... Minta bantuan... Sama mama... Atau papa! Scan... Barcode... Yang ada di bukunya... Halaman 16! Kemudian... Dengarkan audio... Yang ada di... Sana ya! Scan dulu barcode-nya... Di sudut kanan atas... Kemudian... Didengarkan... Sambil... Memperhatikan... Gambar... Oke! Miss mau putarkan dari sini... Say a chant! Say a chant! Red chair! Blue desk! Red book! Blue back! In my class! Red chair! Blue desk! Red book! Blue back! In my class! Oke! Kita ulang sekali lagi ya! Dengarkan baik-baik ya! Say a chant! Red chair! Blue desk! Red book! Blue back! In my class! Red chair! Blue desk! Red book! Blue back! In my class! Oke! Coba semuanya dipraktekin ya! Red chair! Blue desk! Red book! Blue back! In my class! Sekali lagi! Red chair! Blue desk! Red book! Blue back! In my class! Hooray! Semuanya tetap bersemangat ya! Oke! Kita lanjut ya! Listen and do! Listen and do! Listen and do! Dengar dan lakukan! Ya! Oke! Show me a blue desk! Show me a blue desk! Show me a blue desk! Artinya, Tunjukkan kepada saya sebuah meja belajar yang berwarna biru ya! Oke! Anak-anak silahkan tunjukkan sebuah meja belajar yang berwarna biru ya! Boleh tunjukkan ke mama, ke papa atau ke adek atau kakaknya ya! Show me a blue desk! Show me a blue desk! Tunjukkan kepada saya sebuah meja belajar yang berwarna biru! Oke! Next! Show me a red desk! Show me a red desk! Red artinya merah! Desk artinya meja belajar! Jadi, Show me artinya tunjukkan kepada saya! Tunjukkan kepada aku sebuah meja belajar yang berwarna merah ya! Show me a red desk! Tunjukkan kepada saya sebuah meja yang berwarna merah! Sebuah meja belajar yang berwarna merah! Oke! Next! Oke! Show me a red book! Show me a red book! Show me a red book! Next! Oke! Show me a red book! Next! Oke! Show me a red book! blue book! Show me a blue book! Show me a blue book! Tunjukkan kepada saya sebuah buku yang berwarna biru! yang berwarna biru! Oke! Tunjukkan kepada saya sebuah meja yang berwarna biru! Good job! Ya! Jadi silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing ya! Oke! Oke! Bendahnya bisa diganti! Contohnya! Jika tidak ada buku yang berwarna biru! Boleh diganti dengan sesuatu yang berwarna biru! Ya! Kemudian dipraktekkan! Oke! Ya! Kemudian! Next! Ya! Homework! Ya! Homework! Ya! Homework artinya PR atau pekerjaan rumah! Oke! Sekarang anak-anak boleh buka bukunya buku cetak halaman 18 ya! Buka halaman 18! Di situ ada look and write! Look and write! Artinya lihat dan tulis ya! Lihat atau perhatikan dan tulis! Oke! Ya! Ini adalah a red desk and a blue book! Sebuah buku yang berwarna biru! Dan sebuah meja belajar yang berwarna merah! Ya! A red desk and a blue book! Ya! Anak-anak silahkan ditebalkan hurufnya! Ya! Silahkan ditebalkan! Kemudian difoto dan dikirim kemis ya! Oke! Thank you! Untuk pelajaran kita hari ini cukup ya! Silahkan anak-anak tetap semangat! Belajar di rumah! Jadi anak yang baik! Dengar-dengaran sama orang tua ya! Inaknya! Oke! Tetap semangat! Tetap jaga kesehatan! Dan Tuhan Yesus memberkati! See you next time! Bye bye!